Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Crawl Space yang dirilis pada tahun 1986 Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria berama Gunter yang memiliki sebuah apartemen Apartemennya itu hanya dibuat khusus untuk para wanita saja Gunter terkenal memiliki sifat yang sangat baik dan ramah pada seluruh penghuni apartemennya Namun dibalik sifat baiknya, ada rahasia mengerikan yang disembunyikan Gunter dari semua orang Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berama Jennifer yang sedang menginap di sebuah apartemen Di sana Jennifer serah tidak sengaja mendengar suara-suara dari loteng apartemen tersebut Dan ketika dicek, Jennifer melihat salah seorang wanita yang tengah disekap Tiba-tiba salah seorang pria bernama Gunter muncul di belakang Jennifer Gunter merupakan si pemilik apartemen tersebut Gunter mengatakan bahwa wanita yang disekap itu bernama Martha Martha tidak bisa berbicara karena Gunter sudah memotong lidahnya Di sana Gunter langsung membunuh Jennifer dengan cara mengaktifkan jebakan yang telah ia buat Ternyata Gunter ini saat gemar membunuh seseorang terutama seorang wanita Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Lori Lori datang ke apartemen milik Gunter untuk menyewa salah satu kamar Kemudian Gunter mulai mengantarkan Lori menuju ke kamar yang akan ditempati oleh Lori Lori pun sangat senang melihat apartemen itu yang sangat bersih dan rapi Selain bersih dan rapi, tentu harga kamar itu sangat bersahabat Sehingga Lori mau menyewa salah satu kamar di apartemen tersebut Namun disini Lori masih belum tahu si pemilik apartemen itu merupakan seorang psikopat Setiap kali ada seorang pria datang ke apartemen itu Pasti Gunter mengatakan bahwa apartemennya sudah penuh Hal itu sengaja dilakukan karena Gunter lebih tertarik pada seorang wanita Bahkan walaupun dia seorang psikopat Gunter sangat pintar menyembunyikan sifat aslinya Dan dia selalu bersikap ramah ketika bertemu dengan para wanita yang menyewa apartemennya Bahkan karena saking ramahnya Kebanyakan orang menganggap kalau Gunter merupakan orang baik Saat tengah tidur, Lori mendengar suara-suara dari saluran udara Ia menganggap suara-suara itu muncul diakibatkan oleh seekor tikus Mengetahui hal itu, Lori langsung pergi ke kamar Gunter Dan menyuruhnya untuk menangkap tikus tersebut Di sini Lori masih belum tahu bahwa suara-suara yang muncul di saluran udara Merupakan suara yang sengaja dibuat oleh Gunter Kemudian pada malam itu juga, Gunter melihat salah seorang wanita Berama Sophie yang tengah bermain piano Tiba-tiba pacar Sophie berama Hank muncul dari samping apartemen Gunter yang melihat Hank langsung membunuh Hank di tempat Kemudian keesokan paginya, Gunter kedatangan tamu yang bernama Joseph Joseph mengaku bahwa dirinya sudah mencari Gunter selama 3 tahun namanya Joseph sengaja mencarinya karena dulu Gunter pernah membunuh saudara laki-lakinya di sebuah rumah sakit Di situ terungkap kalau Gunter dulunya pernah bekerja di rumah sakit sebagai dokter Karena Gunter memiliki hasrat yang kuat untuk membunuh Pada akhirnya membuat Gunter melakukan pembunuhan pada satu persatu pasien yang ada di rumah sakit itu secara diam-diam Semua ini dilakukan Gunter karena dia tidak bisa menahan hasrat membunuhnya yang terlalu besar Hingga pada akhirnya, 67 pasien yang dirawat oleh Gunter semuanya meninggal begitu saja Termasuk saudara dari Joseph Karena Gunter takut para dokter lainnya mengetahui aksi pembunuhan yang dilakukan Gunter pada pasiennya Akhirnya Gunter memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit dan memutuskan untuk membangun sebuah apartemen Ia sengaja mencari korban seorang wanita yang ingin menyewa apartemennya Agar Gunter bisa lebih mudah untuk membunuh banyak wanita tanpa diketahui oleh siapapun Selain itu, para wanita juga sangat lemah Sehingga saat dirinya akan membunuh mereka, Gunter tidak akan menerima perlawanan dari mereka Walaupun Joseph belum memiliki bukti, Joseph berjanji akan mengungkap semua kebenaran tentang sifat asli dari Gunter Sejak kematian saudaranya, Joseph sangat yakin bahwa Gunter merupakan seorang psikopat yang telah membunuh saudara Joseph Karena sudah muat dengan perbincangan itu, Gunter langsung mengusir Joseph dari apartemen tersebut Kerjaan Gunter setiap harinya adalah mengintip semua wanita yang menginap di apartemennya secara diam-diam melalui saluran udara Bahkan ia juga melihat seorang pria tua bernama Alfred yang tengah bermesraan dengan seorang gadis bernama Jessica Karena terdapat laki-laki yang masuk ke dalam apartemennya, Gunter pun langsung membunuh Alfred dengan memancingnya untuk masuk ke dalam kamar Gunter Kesokan harinya, Gunter bercerita kepada Martha bahwa dirinya sangat suka membunuh Gunter merasa kalau dirinya merupakan orang yang istimewa Kemudian Gunter mulai membuat satu jebakan di kursi untuk membunuh Joseph Ia sangat yakin kalau Joseph akan datang ke apartemennya lagi Dan ternyata benar saja Joseph datang kembali ke apartemen itu dan bertemu dengan Lori Joseph mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Lori mengenai Gunter Joseph juga menyuruh Lori untuk berhati-hati ketika bertemu dengan Gunter Karena Gunter merupakan seorang psikopat yang telah membunuh banyak orang Termasuk saudara dari Joseph Walaupun Joseph mengatakan hal itu, Lori tidak percaya dengan hal tersebut Karena selama tinggal di tempat itu, Gunter selalu ramah pada dirinya dan juga orang lain Karena Lori tidak ingin mencampuri permasalahan Gunter dengan Joseph Akhirnya Lori langsung mengusirnya dari kamar tersebut Saat Joseph ingin pergi, tiba-tiba ia mendengar suara yang muncul dari dalam kamar Gunter Ternyata Gunter sengaja memancing Joseph agar mau datang ke kamarnya Dan duduk di kursi yang telah berisi jebakan Di sana, Joseph melihat buku diari milik Joseph Saat membaca buku tersebut, tiba-tiba bokongnya tertusuk oleh senyata tajam Yang pada akhirnya membawa Joseph seketika tewas di tempat Karena Gunter takut kalau Joseph sudah berbicara yang aneh-aneh mengenai dirinya pada Lori Akhirnya Gunter mulai turun tangan untuk membunuh seluruh orang yang ada di apartemennya Gunter kemudian menelpon Lori dan menyuruhnya untuk melihat ke kamar mandi Dan ketika Lori mengeceknya ke kamar mandi Lori melihat maya dari Joseph yang sudah tenggelam berada di bathtub Akhirnya Lori percaya bahwa Gunter merupakan seorang psikopat Lori yang mengetahui hal tersebut langsung berlari menuju ke kamar apartemen yang lain Dan alangkah terkejutnya karena Lori melihat semua orang yang ada di apartemen itu telah tewas dengan mengenaskan Karena semua jalan sudah ditutup oleh Gunter Akhirnya Lori memutuskan untuk lari ke atas loteng Di sana Lori melihat seorang wanita berama Martha yang tengah terkurung Awalnya Lori ingin membebaskannya Tapi ternyata Gunter telah tiba di ruangan itu untuk menangkap Lori Lori hanya bisa memberikan Martha kunci kerangking tersebut Lalu Lori menghindari Gunter dengan memasuki saluran udara Tapi ternyata Gunter tahu kalau Lori sedang berada di saluran udara Maka dari itu Gunter terus-terusan mengejar Lori tanpa henti Lori berusaha untuk bersembunyi di loteng itu agar tidak tertangkap oleh Gunter Dari belakang tiba-tiba muncul Martha yang mencoba mengajak Lori untuk bersembunyi Lalu di saat yang sama terdengar suara dari Gunter yang terdengar kesakitan Ternyata Gunter tanpa sadar terkena jebakan yang telah ia pasang sendiri Karena Gunter mengalami luka yang sangat parah Kesempatan itu kemudian dia ambil oleh mereka untuk pergi ke kamar Gunter Dan mencoba menelpon pihak kepolisian Tiba-tiba dari belakang muncul Gunter yang masih hidup Gunter ternyata berpura-pura terkena jebakan Agar dirinya bisa mempermainkan Lori dan Martha Ia pun merasa sangat senang karena berhasil mengerjai mereka berdua Di kamar dari Gunter, Lori menemukan sebuah pisol milik Gunter Dan mulai menodongkan pisol itu mengarah ke Gunter Saat Gunter pelan-pelan mendekat, Lori langsung menembaknya tepat di bagian dada Sehingga Gunter pun tewas di tempat Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini Jika ada salahan gue memaaf Oke see you next video guys Terima kasih Terima kasih